Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam saja terasamanya Video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis Hidrostatis berasal dari 2 suku kata hidro dan statis Hidro berarti air dan statis berarti diam atau tetap Jadi yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis adalah Tekanan pada zat cair dalam keadaan diam atau statis yang disebabkan oleh berat zat itu sendiri Secara sistematis untuk tekanan hidrostatis dapat ditulis atau direbuskan sebagai berikut Besarnya tekanan hidrostatis dapat diperoleh dengan minus Seperti berikut Besarnya masa jenis Terus yang ketiga Besarnya masa jenis jet cair dikali dengan kedalaman Suatu jet cair atau suatu objek dikali dengan besarnya percepatan gravitasi P hidro diperoleh dengan numus P sama dengan Rho dikali H dikali dengan G Untuk membahas contoh tekanan hidrostatis perhatikan contoh hidrostatis berikut ini Perhatikan gambar berikut Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat dan masa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik Tentukanlah besar tekanan air pada benda A dan tekanan air pada benda B Untuk soal ini perhatikan kedalaman benda A dan benda B dari permukaan atas air Bukan dasar tapi permukaan atas air Kita bahas diketahui Diketahui masa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik Berarti Rho airnya sebesar 1000 kg per meter kubik Rho air masa jenis air 1000 kg per meter kubik Oke sampai disini Paham? Kita lanjut Percepatan gravitasi G Percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat 10 meter per detik kuadrat S itu second ya detik Kita tulis G sama dengan 10 meter per second kuadrat Besarnya percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat Lanjut Disini kedalaman permukaan air sampai dasarnya H nya adalah 1 meter Tapi yang kita gunakan adalah Yang pertama Untuk kedalaman benda A Dari permukaan air bagian dari atas permukaan airnya adalah disitu digambar 60 cm Kita tulis Kedalaman benda A Kedalaman benda A HA nya 60 cm 60 cm sama dengan 0,6 meter Selanjutnya Kedalaman air pada benda B Kedalaman benda B Pada permukaan atas airnya itu Lihat perhatikan jaraknya Baik-baik gambarnya Setiap tanda yang diberikan Tanda warna merah yang dilengkari Kita tulis Untuk kedalaman benda B terhadap permukaan atas air adalah Tadi kan dikasih tahu Kedalaman air secara keseluruhan adalah Dari atas permukaan air sampai dasar adalah 1 meter 1 meter itu sama dengan 100 cm Sedangkan jarak kedalaman benda terhadap dasar bagian bawah Itu adalah 20 cm Maka kedalaman benda B Ke atas Ke bagian permukaan atas air adalah 100 cm dikurang 20 cm Jadi 80 cm Diubah ke dalam meter Maka dapat kita temukan Besarnya kedalaman benda B terhadap permukaan atas air adalah 0,8 meter Paham sampai sini? 0,8 meter itu Dari 100 cm dikurang 20 cm Hasilnya 80 cm Diubah ke meter menjadi 0,8 meter 1 cm dari mana? Kedalaman permukaan dari permukaan atas air sampai dasarnya itu 1 cm sama dengan 100 cm 20 cm itu kedalaman benda terhadap dasar 20 cm itu terhadap dasar Sedangkan kedalaman benda B terhadap permukaan atasnya adalah 80 cm Lanjut sampai sini kalian paham ya? Kita lanjut yang ditanyanya Yang ditanyanya beranak 3 Besarnya tekanan hidrostatis yang diterima benda A PA berapa pascal Besarnya tekanan hidrostatis pada benda B Dan besarnya perbandingan besar tekanan yang diterima benda A dan benda B berapa? Ada 3 yang ditanyakan pada contoh soal video kali ini Paham? Kita lanjut untuk menjawabnya Nah, rumusnya ini Yang tadi sudah dijelaskan awal Besarnya tekanan hidrostatis diperoleh dari masa jenis Rho Mas itu Rho dikali dengan G G percepatan gravitasi dikali dengan kedalaman airnya Kedalaman benda terhadap permukaan atas airnya ya Kalau untuk tekanan hidrostatis pada benda A Rumusnya adalah PA sama dengan Rho dikali G dikali HA Ingat, kedalamannya itu terhadap permukaan atas air Kedalaman benda terhadap permukaan atas air ya Kita lanjut Nah, di sini Rho masa jenis airnya 1000 kg per meter kubik ya Diketahunya sudah kita temukan 1000 kg per meter kubik Dimasukkan ke dalam rumus Nah, 1000 kg per meter kubik masukkan Terus, tadi kan diketahunya ada Percepatan gravitasi G-nya, ingat berapa? 10 meter per second kuadrat Masukkan lagi 10 meter per second kuadrat Nah, kedalaman benda A terhadap permukaan atas airnya berapa? Kita lihat lagi Kedalaman benda A terhadap permukaan atas airnya adalah 60 cm Kita gunakan yang dalam meternya Satuannya harus sama ya Satuannya semua harus Karena di situ Masa jenis airnya dalam 1000 kg per meter kubik Maka, kedalaman benda A-nya yang kita gunakan adalah meter Masukkan yang 0,6 meter Kita masukkan Hitung dah 0,6 meter tuh 1000 kg per meter kubik Dikali 10 meter per second kuadrat Dikali 0,6 meter Hasilnya adalah 6000 1000 x 10 Dikali 0,6 Jadi hasilnya 6000 Maka, kita jawab Baru yang poin yang A Besarnya tekanan hidrostatis pada benda A adalah 6000 pascal Kita selanjutnya melanjut yang poin B Yaitu tekanan hidrostatis pada benda B Yang diterima benda B Nah, benda B disini Kedalaman benda B terhadap permukaan atas airnya Kalian ingat Yang dalam satuan SI-nya Sistem internasionalnya adalah 0,8 meter ya Kita masukkan ke dalam rumah Nah, tadi kan udah sama tuh Masa jenisnya Rho-nya 1000 kg per meter kubik Sudah kita masukkan Terus yang percepatan gravitasi G-nya 10 meter per second kuadrat Masukkan Terus yang kedalaman air terhadap benda permukaan atas air Terhadap benda B itu adalah 0,8 Kita masukkan Ingat, perhatikan setiap yang berwarna merahnya ya Kurup atau angka yang berwarna merah Kita masukkan Kita hitung 1000 kg per meter kubik Dikali 10 meter per second kuadrat Dikali 0,8 meter Hasilnya adalah 8000 pascal Maka kita peroleh nih Untuk besarnya tekanan hidrostatis yang diterima pada benda B adalah 8000 pascal Sampai sini Kita hitung yang perbandingan antara besarnya tekanan hidrostatis Pada benda A dan benda B Untuk tekanan hidrostatis benda A 6000 pascal Sedangkan tekanan hidrostatis pada benda B 8000 pascal Kita sederhanakan 6000 berbanding 8000 Hasilnya adalah 3 berbanding 4 Sampai sini baru selesai Jadi kalian bisa ya Jika ada bentuk soal seperti ini Perhatikan Yang kalian perhatikan baik-baik itu adalah Kedalaman benda terhadap permukaan atas airnya Terhadap permukaan atas airnya Kalian harus perhatikan gambarnya dengan baik Kalian harus baca lebih teliti lagi soalnya Mudah-mudahan kalian bisa memahami Materi tentang tekanan hidrostatis ini dengan baik Oke lebih kurangnya saya menat Wassalamualaikum Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 3 4 5 6 7 9 9 9 10 23 19 20